hai oke teman-teman jumpa lagi dengan Agus elektronik kali ini ada servisan speaker bluetooth ya speaker bluetooth advance ya advance digital Oke jadi kerusakan dari speaker bluetooth ini adalah mati total ya ya mati total ini sudah saya putus kabelnya karena kita melihat dari isinya itu pecah ya teman-teman tunggu sebentar dan isinya ini di tempat saya tidak ada dijual teman-teman ya Hai untuk IC seperti ini itu agak-agak susah ya dan si user juga atau pemiliknya juga butuh cepat ya di sini juga ada bekas gosong ya atau terbakar ya jadi isinya tuh pecah oke sekarang kita akan merubah ya jadi sekarang kita akan merubah mengganti regulator switching ya ini adalah regulator switching atau power supply switching SMPS ya tapi harus ampernya besar teman-teman ya karena dia memakai ampli yang besar juga yang cukup besar ya karena dipakai speaker yang agak lumayan besar ya jadi bisa kita pakai regulator DVD ya sini ada regulator atau power supply DVD nah ini adalah regulator atau power supply DVD kita akan pakai cuman masalahnya teman-teman ya eh kalau regulator DVD itu ampernya kecil nah disini harus ampernya besar ya besar karena dia pakai ampli yang cukup lumayan besar wattnya ya jadi kalau kita lihat di kalau kita lihat di sini di sini tuh kalau di sistem jacknya ya DC input input tegangan itu DC 12V sampai 24V Hai karena amplinya cukup besar ya jadi kita akan ngetes ya boleh kita pakai ini boleh cuman suaranya itu eh kayak putus-putus ya jadi volumenya enggak 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 bisa besar ya jadi volumenya enggak bisa besar enggak bisa full ya basnya juga enggak bisa di full ya dibesarkan basnya enggak bisa dibesarkan volumenya harus agak kecil baru kalau kita pakai regulator DVD ya karena ampernya kecil ya Nah kita akan coba kita akan ngetes ya kita akan ngetes karena saya lihat kebanyakan kalau kita akan menggunakan eh orang-orang orang-orang pakai regulator DVD ya boleh sih boleh cuman volumenya enggak bisa besar ya basnya juga enggak bisa besar boleh kita tes ya kita akan ngetes dari sini saya akan sambung untuk tegangan 12 volt ya Jadi di sini ada beberapa macam di sini ada 20 volt ada 15 volt juga ya kita akan coba dua-dua dan satunya ground nah ini dia kita sudah sambung untuk tegangan 12V regulator DVD ok selesai sudah pasang nah sekarang kita akan ngetes kita akan ngetes oke volumenya saya naikkan ya bass juga saya fullkan kita colok nah seperti ini teman 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 ya jadi bunyinya seperti ini jika kita turunkan volume bass kita turunkan kita coba lagi nah 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 seperti ini teman teman ya nah nah volumenya harus kecil volume harus kecil kalau dia pakai regulator DVD yang ampernya itu kecil oke bassnya juga nggak bisa nggak bisa besar ya bassnya nggak bisa besar kita coba cabut lagi kita cabut dan kita naikkan sedikit volume ini kita colok nah seperti ini teman teman nah itu disebabkan karena power supply atau regulator ini ampernya kecil ya gimana bang jika elko nya diganti yang lebih besar ya jadi begini teman teman walaupun elko nya diganti yang ukuran lebih besar ya mikro nya itu lebih besar ya dia masih tetap seperti itu ya karena ampernya dari trafo ini itu kecil ya ampernya kecil ya nah ini saya akan mencoba untuk tegangan 15 nya ya tegangan 15 volt 0 nah ini saya pindahkan ya merah saya pindahkan kesini nah seperti ini teman teman nah sekarang kita akan ngetes lagi ya saya akan ngetes nah sama ya teman teman jadi walaupun tegangan volt nya itu tinggi tapi kalau ampernya dari trafo nya itu kecil ya itu tidak bisa bunyi keras teman teman oke jadi solusinya gimana bang supaya volumenya itu bisa besar dan bass nya itu besar besar nah disini ada adaptor ya mungkin teman teman semua sudah pada tau ini adaptor apa ini adalah adaptor atau charger laptop ya charger laptop nah ini sudah saya bongkar sudah saya bongkar untuk charger laptop itu tegangannya 19 volt 19 volt tapi ampernya yang besar nah ini dia ampernya yang besar tegangannya 19 volt ampernya itu sekitar 3 ampernya 5 ampernya teman teman oke saya akan coba ngetes ya saya akan coba ngetes jika teman teman punya charger laptop yang tidak kepakai boleh dipakai disini ya oke saya akan coba ngetes dulu jadi ini saya lepaskan ini untuk kabel listrik listrik terbelen cabut selamat menikmati oke untuk regulator switching yang ampernya kecil kita pindahkan sekarang kita beralih ke power supply switching yang ampernya besar yaitu charger laptop teman teman jadi jika teman teman punya charger laptop yang tidak kepakai boleh dipasang disini ini untuk kabelnya saya pasang disini oke seperti ini jadi untuk warna putih itu ke positif yang merah dan yang groundnya ke hitam saya boleh di cutkan nah seperti ini cara sambungnya seperti ini oke sekarang saya akan coba ngetes ya oke sekarang saya akan colok ya nah ini saya coba cabut colok colokannya lampu indikator mati kita naikkan volume ya ini sudah full ini sudah full bassnya kita fullkan juga apakah suara itu masih putus-putus kita coba ya coba colok kembali jadi biar volume di full bassnya juga dibuat full treble semua suara tetap oke ya jadi biar speaker digandakan ya di paralel jari dua itu masih 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 kuat ya tunggu sebentar saya akan ukur tegangannya ya kita akan ukur tegangan outputnya tegangan outputnya kita akan ukur nah tegangannya itu 19,50 teman ya jadi untuk charger laptop atau charge laptop itu tegangannya 19 volt jadi jadi saran saya jangan jangan dipakai untuk regulator DVD teman-teman karena ampernya kecil boleh sih boleh cuman suaranya harus kecil juga ya jika suaranya ingin besar itu harus pakai power supply switching yang ampernya besar atau regulator switching yang ampernya besar nah boleh juga teman-teman ya jadi boleh juga teman-teman pakai charger laptop ya gak usah dibongkar tinggal di belikan saja konektor untuk colok disini boleh juga untuk dicolok langsung disini cuman kalau saya lebih bagus dibongkar dan dipasang di dalam jadi gak repot jadi biar dibawa kemana-mana juga gak repot tinggal kabel listrik yang dibawa tapi kalau charger laptop yang dicolok di luar itu harus dibawa juga jadi terserah teman-teman dah maunya yang bagus bagaimana mau dibongkar dipasang di dalam atau dibelikan jack atau konektor untuk dipasang disini juga boleh jadi kabelnya itu diputus tinggal dipasang di konektor ini untuk DC 12V sampai 24V oke teman-teman jadi bisa dipahami ya oke jadi sekarang kita tinggal merubah untuk kabel listriknya jadi disini saya akan putus saya akan putus dan kita pasang ke sini untuk bisa difungsikan kabel listriknya dan saklarnya disini juga oke nah caranya sangat mudah sekali teman-teman oke disini ada dua kabel kita pasang teman-teman hai 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 berarti kita nah untuk di bagian sini gimana nih Hai nah disini kita akan putus teman-teman ya ini satu kita akan putus untuk masuk ke sini kita putuskan hai 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 tinggal dikrok saja hai 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 Nah jadi jalurnya sudah kita putus ya Oke kita putus untuk jalurnya Hai dan kita solder di sini eh solder di sini terus yang satunya lagi kita akan solder di sini terus saklar oke jadi untuk pasangannya itu eh biar terbalik juga enggak apa-apa ya biar terbalik enggak apa-apa karena ini tegangan AC atau tegangan listrik oke nah bisa diperhatikan jadi ini sudah-sudah terputus ya karena gosong sudah terbakar ya jadi ini jalurnya sudah terputus Hai di kita sambung di sini jika ini masih tersambung kita akan putus atau ini views kita lepaskan saja ya kita cabut saja dan kita pasang sini agar tegangan listrik itu tidak tidak akan masuk di regulator yang dulu ya Oke Hai jadi ini kita pasang di dalam saja kita akan lem nanti ya lem di dalam kita berikan penyangga agar ini tidak goyang ya Nah sekarang kita akan coba pasang tegangan listrik disini ya dan kita akan ngetes untuk pasang musik teman-teman Hai ke tegangan listrik sudah terpasang ini sesuai saya matikan dulu ya sudah dengan listrik saya nyalakan nah oke kita matikan lagi dan volume kita besarkan sampai full bass full treble full semuanya full ya kita ngetes Bluetooth mode nah connected mantap teman-teman eh sekarang kita akan ngetes untuk musik ya kita coba pasang musik Hai tapi kita kecilin dulu ya nanti eh eh kebesaran ya oke sekarang kita naikkan filmnya oke selanjutnya 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 sebelumnya ilusnya kita matikan jadi volumenya baru dibuka sedikit ya sudah besar sekali teman-teman ya oke teman-teman mungkin sekian dulu video saya kali ini ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe nya ya teman-teman karena subscribe itu gratis ya dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan video-video terbaru dari saya Oke saya Agus Supriyadi sampai jumpa di video-video berikutnya mantap mas bro selamat menikmati